Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semangat pagi teman-teman semua Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini di hari ke-16 seiring subuh Ramadan Alhamdulillah ya Allah ya kita masih diberi eh kesempatan masih beri nikmat sehat sehingga kita bisa melakukan ibadah puasa dan hari ini ada hari ke-16 berarti tandanya kita sudah melewati setengahnya bulan Ramadan setengahnya bulan Ramadan jadi nah karena kita sudah setengah perjalanan di bulan Ramadan ini yang hanya 30 hari dan coba kita meref apa ngecek diri kita gitu ya kira-kira kita sudah ada perubahan belum nih selama Ramadan sekarang gitu misalnya belum ada perubahan mari kita perbaiki diri gitu dan kemarin sempat saya sampaikan bahwa kita akan ada giveaway ya Pak Heru ya kita akan ada giveaway yaitu tentang refleksi diri atau perubahan diri di bulan Ramadan sekarang ketika mengikuti sering subuh Ramadan bersama anak Indonesia nah itu perubahan dirinya ada nggak gitu apa yang dirasakannya itu silahkan kirimkan bisa share di grup walaupun DM ke saya di apa Nivavu ya di telegram itu bisa silahkan nanti memang info resminya flyernya gitu belum kami bikinkan tapi insya Allah ini resmi ya silahkan buat teman-teman jangan niat walaupun ini adalah giveaway tapi niatnya kita untuk mengecek diri mengevaluasi kalau misalnya kita nggak kalau saya pribadi gitu ya kalau untuk mengevaluasi diri kalau nggak dicatat gitu kalau nggak ditulis gitu ya itu apa nggak kerasa perubahan udah ada perubahan apa di dalam diri saya dan kekurangannya nih apa nih gitu ya yang impian untuk memperbaiki Ramadan tahun ini ini itu tuh nggak nggak ketahuan gitu jadi dengan adanya giveaway ini gitu ya saya dan teman-teman ingin menyemangati teman-teman semua untuk mengecek ke diri sendiri bagaimana Ramadan tahun sekarang gitu baiklah itu aja sih pembukaan dari saya info dari saya terkait giveaway nggak ya teman-teman semangat untuk sharing bisa ya siapa tahu gitu atau bisa jadi jadi sharing dari teman-teman itu menginspirasi teman-teman lain gitu itu aja dari saya hari pagi ini kita akan bahas surat Allahab bersama Mbak Wisti nah Mbak Wisti beliau di Jogja dan sekarang kodarullah ya Mbak Wisti sedang mati aliran mati listrik gitu mudah-mudahan sinyal-sinyal disana lancar dan bisa menyelesaikan sesi sharing subuh pagi ini dengan lancar nah maka ada tempat kami persilahkan Mbak ya Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pertama-tama marilah kita ulangi lagi untuk memanjatkan puji syukur kehadrat Allah subuh wa ta'ala yang dengan limpahan berkahnya kita diberikan kesempatan untuk kembali bertemu di ruangan Zoom ini dalam rangka belajar Al-Quran bersama-sama dan salawat dan salam senantiasa kita manjatkan kepada Rasul SAW dan yang mengikutinya sampai hari kiamat telak insyaallah amin hari ini saya akan membahas surat Allahab tapi sepertinya kayaknya saya mesti kenalan dulu kali ya Mbak boleh Pak sedikit aja kenalannya biar kalau kata orang tuh kalau gak kenal maka kata sayang gitu ya gak kenal maka kata sayang apa gak kenal maka kata aruf oh iya kenal maka kata aruf ya oke saya wisti saya seorang ibu dari tiga saya tapi juga bekerja saya pekerjaan utama saya seorang ibu dan seorang istri saya nyambi sebagai kalau temen tahu cari gitu ya pekerjaan saya cari atau ada yang bilang sekdes gitu sekarisis saya asis pakurah gitu di tempat saya tinggal di semen nah karena anak-anak sewa kecil ini nanti kalau misalnya ada suara-suara kecil mohon maaf saya sudah kondisikan anak-anak untuk jauh-jauh dulu dari saya hari ini ada putus-putus Mbak ada putus-putus ya tadi lancar ini semoga ya semoga semoga ini tetap kedengeran walaupun agak putus-putus ya sih nah ini oke ya oke Bismillah semoga lancar terus begini ya anak saya tiga sudah saya kondisikan untuk tidak mengganggu saya dulu hari ini tapi ya namanya juga anak-anak nggak tahu nanti kalau misalnya tiba-tiba di tengah sesi ada suara anak-anak mohon maaf mohon dimaklumi karena anak-anak saya masih kecil-kecil terus mohon maaf juga saya juga nggak bisa lama-lama karena saya sendiri bekerja anak-anak saya juga harus sekolah jadi nanti saya jam setengah tujuh akan menyelesaikan bicara saya tapi saya masih akan tetap standby nanti mohon dibantu mungkin Mbak Nifah, Pak Heru, Pak Syafiq yang nanti kalau misalnya ada diskusi ada pertanyaan bisa minta tolong dibantu untuk diteruskan begitu saya sampai setengah tujuh aja saya rumahnya di Semen dan saya tinggal cukup jauh dari perkotaan kalau mau makan bakso itu aja harus jalan 4 kilo dari rumah dan di rumah hanya ada satu provider ini saja ini pun juga putus-putus ternyata ya saya sebetulnya ada wifi tapi pas banget kodarullah mati listrik jadi ya harus bersabar dengan keadaan ini sebelum saya mulai saya bacakan dulu ya surat al-masat yang akan kita bahas bersama-sama bismillahirrahmanirrahim beratangan abu lahab dan benar-benar binasa dia artinya tidaklah berguna baginya hartanya dan apa-apa yang dia usahakan saya selanara kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal itu berdasarkan Al-Quran yang saya punya nah kita sekarang bahas jadi ini saya merangkum dari dua kajian kajian dari Ustadz Numan dan kajian dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri ini dua Ustadz favorit saya begitu ya saling melengkapi nanti yang tidak disampaikan Ustadz Numan dan disampaikan Ustadz Nuzul juga akan saya sampaikan disini nantinya yang pertama yang disampaikan Ustadz Numan di kajiannya nanti kalau misalnya butuh linknya saya kasih link saya ngambil di kajian yang mana dua-duanya ada di Youtube nanti saya kasih linknya di grup telegram yang pertama yang disampaikan oleh Ustadz Numan adalah kenapa nama Abu Lahab ini disebutkan secara jelas oleh Allah begitu ya padahal sebetulnya kan musuh Allah pada saat zaman Rasulullah itu kan ada banyak yang jahat banget juga Abu Jahal itu kan juga jahat banget Umayyah itu juga sama-sama jahatnya tapi kenapa kok mereka itu tidak ada yang disebutkan namanya yang disebutkan namanya hanya Abu Lahab nah ini ada beberapa alasan begitu ya yang pertama alasannya adalah dia musuh Allah sekaligus juga omnya Rasulullah beliau adalah saudara kandung dari Abdullah bapaknya Rasulullah yang kedua beliau itu bencinya itu benci banget ada satu kisah yang diceritakan oleh Ustadz Nuzul di kajiannya itu pada saat Robi'ah namanya salah satu sahabat tapi pada saat beliau melihat kejadian ini beliau masih kafir waktu itu Robi'ah ini melihat kalau Rasulullah itu jadi Rasulullah itu kalau jalan selalu diikuti oleh seseorang yang wajahnya bercahaya gitu katanya nah pada saat Rasulullah ini mengajak ke tawhid gitu ya ke kebenaran si Abu Lahab ini selalu meng-counter gitu ya meng-counter bilang kalau enggak dia ini bohong Rasulullah SAW ke kanan dia ikut ke kanan Rasulullah SAW bilang mengajak lagi ke tawhid di-counter lagi sama Abu Lahab kemana lagi diikuti lagi di-counter lagi jadi selalu di-counter terus lalu kemudian si Abu Lahab ini tetangga deketnya Rasulullah sebetulnya mereka itu punya hubungan enggak hanya sekedar paman dan keponakan gitu ya dua anak laki-laki Abu Lahab itu menikah dengan dua anak Rasulullah SAW artinya betul-betul hubungan kedua orang ini itu sangat erat gitu enggak hanya sekedar paman dan keponakan saja lalu si Abu Lahab ini juga pada saat Rasulullah SAW kehilangan anaknya kehilangan anak laki-lakinya ini kemarin sebetulnya cerita ini sudah disampaikan sama Pak Heru ini pada saat Pak Heru cerita tentang Al-Kawusar jadi saking bencinya Abu Lahab ke Rasulullah itu pada saat Rasulullah kehilangan anaknya justru dia itu malah menari-nari bersuara gembira begitu kehilangan kosim dan dia yang mengumumkan kehalayak bahwa wah Muhammad ini sudah enggak punya garis keturunan lagi anak laki-lakinya udah meninggal gitu karena kan kalau memang kalau yang meneruskan darah itu hubungan darah itu kan memang anak laki-laki aja sedangkan anak laki-lakinya Rasulullah meninggal artinya memang Rasulullah tidak punya garis keturunan seterusnya begitu mereka itu juga tetangga deket banget bahkan kalau Ustadz Numan bilang itu mereka berbagi dinding gitu sedangkan rumah zaman dulu itu kan enggak kayak rumah zaman sekarang gitu ya ruangannya banyak gitu ada nah rumah zaman dulu itu ya kalau misalnya berbagi dinding itu ya betul-betul deket bahkan sampai pada saat misalnya Rasulullah itu pada saat beribadah begitu Abu Lahab itu sering melempari dengan kotoran melempari dengan batu melempari dengan tulang-tulang gitu sehingga pada pernah suatu ketika Rasulullah itu sampai nangis gitu lah ya nangis saking saking kok pamanku segitunya sih ke saya gitu nah ini yang salah satu alasan kenapa kok enggak jadi enggak ada musuh Rasulullah SAW musuh Allah yang melakukan kejahatan seperti halnya kejahatannya Abu Lahab kepada Islam begitu jadi kenapa kok sampai Allah itu menyebutkan namanya secara jelas nah sekarang kita membahas tentang Abu Lahab nya begitu ya Abu Lahab itu kuniyah sebetulnya dia namanya itu sebetulnya Abdul Uzza nama aslinya Abu Lahab ini dari di Hashim suku Hashim satu suku dengan Rasulullah lalu dia ini dijuluki kalau lahab itu kalau menurut Ustadz Numan itu sebetulnya ini kata yang positif begitu ya artinya cahaya bukan cahaya beautiful red flame gitu katanya jadi kalau di Indonesia ini apa ya api yang merah yang cantik gitu karena memang sebetulnya si Abu Lahab ini memang secara fisik dia good looking enak dilihat jadi dia dijuluki dengan Abu Lahab gitu lalu dia orang kaya dia orang terpandang punya pengaruh politik yang cukup tinggi punya power yang cukup tinggi juga di kaum Quraysh waktu itu nah istrinya istrinya itu Um Jamil Um Jamil itu juga kunyah sama-sama dari orang terpandang juga beliau dari Bani Umayyah sodara perempuannya Abu Sufyan jadi dan Jamil itu sendiri kan artinya kan cantik gitu ya jadi beliau ini juga terkenal dengan kecantikannya kalau kata Ustadz Numan ini mereka berdua ini kelas A celebrity couple gitu jadi orang terkenal dan terkenalnya itu kualitasnya udah kualitas tinggi dua-duanya baik si Abu Lahab dan Um Jamil nah pada suatu ketika itu saking sebelnya Abu Lahab sama Rasul gitu ya saking bencinya Abu Lahab sama Rasul si anaknya laki-laki itu diminta untuk menceraikan anak perempuannya Rasulullah nah tapi menceraikannya itu dengan cara yang sangat menghina si kalau saya nggak salah denger namanya itu Utaibah Utaibah itu menceraikan anak perempuan Rasulullah dengan cara di depan Rasulullah nah pada saat itu Rasulullah salam terus langsung mendoakan si Utaibah ini biar dia doanya adalah si Utaibah ini mati dimakan dan datang gitu nah karena ini Utaibah itu tersebut takut jadi sebetulnya jauh di dalam Utaibah itu apa yang dibawa sama Muhammad ini itu sebetulnya adalah sesuatu yang benar doa-doanya akan di jawab karena ya suaranya 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 ini Mbak nggak kenapa jelek terus gimana ya Mbak nah ini sekarang jelas sekarang jelas sampai mana ya tadi sampai doa didoain gitu ya didoain sama Rasulullah biar dimakan binatang anaknya Abu Lahab mati dimakan binatang nah Abu Lahab sebetulnya juga takut sama doanya Rasulullah dia juga percaya bahwa Allah itu memihak Rasulullah dan bisa jadi nanti dikabulkan begitu ya doanya makanya pada saat mereka traveling dia dan anaknya traveling pada saat mereka di tenda tidur gitu di tenda di luar tendanya anaknya itu dikasih banyak penjaga dan juga binatang-binatang ada kuda-kuda di sana gitu harapannya kenapa? harapannya gimana? harapannya biar nanti kalau misalnya ada binatang buas mendekati tendanya si anaknya Abu Lahab ini si kuda-kuda binatang-binatang itu bakalan bangun berisik kan jadi alarm gitu ya terus jadi alarm biar orang-orang tahu bahwa ada sesuatu yang mendekati tendanya si anaknya Abu Lahab tapi ternyata malam itu Allah membuat seekor singa jalan masuk ke dalam tendanya anaknya Abu Lahab tanpa membangunkan semua penjaganya baik gak ada binatang-binatang yang ditaruh di dekat-dekat tendanya anaknya Abu Lahab itu yang bangun sama sekali gak ada akhirnya ya bener Allah mengabulkan doa Rasulullah anaknya Abu Lahab di mati dimakan sama hewan gitu ya dimakan sama binatang gitu lalu tunggu sebentar karena ini saya gelap-gelapan jadi susah juga ngelihat catatan saya ini ya nah jadi kalau kita kita ini disampaikan Ustadz Muzul gitu ada tiga jenis tiga jenis tiga macam pamannya Rasulullah yang pertama macam yang pertama adalah yang masuk Islam dan yang mendukung 100% gitu contohnya Hamzah Al-Abbas gitu ya beliau berdua r.a. sama-sama masuk Islam dan menjadi pendukung kuat Nabi SAW yang kedua yang gak masuk Islam tapi jadi pendukung Rasulullah juga contohnya Abu Talib gitu walaupun beliau sampai pada akhir hayatnya tetap gak bersyahadat tapi beliau selama hidupnya mendukung 100% Rasulullah untuk dakwah yang ketiga jenis yang ketiga ini yang si Abu Lahab ini yang udah gak masuk Islam tapi dia juga benci banget Ustadz Nuzul bilang di kajiannya bahwa ini yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa kalau kita itu hijrah gitu ya kita menuju ke kebaikan itu di keluarga kita itu mungkin ada yang mendukung ada yang mungkin ikut sama kita ada yang mungkin juga menolak jadi kalau misalnya pada saat kita hijrah dan ada yang keluarga kita yang menolak gak usah sedih karena memang bahkan Rasulullah pun mengalami ini kita bukan orang pertama yang mengalami penolakan itu Rasulullah itu juga mengalami penolakan yang sama bahkan penolakannya kan kejem banget gitu ya yang dilakukan Abu Lahab ini salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari tiga jenis tiga macam paman Rasulullah SAW ini nah jadi kemudian pada saat sebelum ayat ini diturunkan gitu ya Rasulullah SAW itu mengundang pemuka-pemuka kaum Quraish untuk makan bersama gitu pada saat yang pertama kali diundang ya mereka datang makan-makan tapi para pemuka kaum Quraish ini sama sekali tidak memberikan kesempatan Rasulullah SAW untuk berbicara sama sekali tidak punya kesempatan untuk berbicara karena tidak punya kesempatan untuk berbicara maka diundang lagi Rasulullah SAW mengundang para pemuka Arab lagi untuk makan barang lagi nah pada saat itu akhirnya beliau punya kesempatan untuk bicara nah pada saat bicara beliau menyampaikan bahwa mengajak lah ya mengajak ke ke agama Islam gitu itu si Abu Talib langsung bicara nah kalau aku ikut kamu apa yang aku dapatkan gitu apa yang aku dapatkan aku mengikuti agama Rasulullah SAW menjawab ya kamu akan mendapatkan apa-apa yang orang Muslim mendapatkan kamu akan di mungkin maka aku nanti akan mendapatkan surya gitu lalu dengan sombongnya si Abu Lahab ini menjawab wah agama ini mesti hancur nih masa aku setara sama orang-orang yang lain masa aku mendapatkan hal yang sama dengan orang-orang lain Abu Lahab hanya menganggap dirinya sendiri itu tinggi gitu dia terpandang dia tinggi dan gak boleh ada seorang pun yang setara dengan dia makanya pada saat Rasulullah SAW bilang kalau kamu akan mendapatkan apa yang didapatkan Muslim yang lain gitu dia kayak gak terima gitu harusnya saya saya lebih tinggi dong dari mereka gitu itu yang pertama dia pada saat Abu Lahab menjawab itu menjawabnya dengan tabban lihadad din agama ini harus hancur gitu pakai kata-kata tabban nah setelah itu Rasulullah SAW mengundang lagi tapi mengundangnya ini di Bukit Sofa ini kisah yang udah teman-teman juga mesti udah pada tahu juga di Bukit Sofa Rasulullah SAW memanggil secara umum kalau ini tidak hanya sekedar pemuka-pemuka Qurayshnya tapi secara umum memanggil Ya Sobaha gitu ya wahai keluarga ku dari Quraysh gitu wahai orang-orang Quraysh beliau beliau terus menyampaikan jika aku memberitahu kalian bahwa di belakang bukit ini ada sekelompok pasukan yang siap menyerang kalian apakah kalian akan percaya apakah kalian akan membenarkan perkataanku lalu orang-orang Quraysh yang sudah berkumpul itu mereka menjawab oh ya tentu saja karena kan kamu memang dikenal sebagai orang yang jujur jadi sebetulnya mereka pun juga tahu bahwa Rasulullah SAW ini gak pernah gak pernah bohong gitu ya nah itu sebetulnya hanya prolog dan intinya adalah ini kemudian Rasulullah Allah menyampaikan kalian akan mati seperti kalian tidur tiap malam dan kalian akan dibangkitkan kembali seperti kalian bangun di pagi hari dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya nah baru ngomong satu kalimat begitu Abul Hab langsung berdiri dan mengatakan kalau salah nanti saya dibenerin ya kayaknya begitu ngomongnya kalau pakai bahasa Arab nah intinya dia kayak mengutuk Muhammad yang yang tadi pada saat dipertemuan pemuka-pemuka Quraysh tadi kan yang dikutuk adalah agamanya gitu ya agama Islam gitu ya agama ini harus hancur agama ini terkutuk gitu kenapa aku sama dengan yang lain nah yang kali ini yang di sini yang di bukit sofa ini yang dikutuk adalah Muhammad celakalah kamu Muhammad terkutuklah kamu Muhammad kamu ngumpulin kita tuh hanya untuk ini hanya untuk ngomong itu ngumpulin kita-kita nih nah pada saat setelah Abu Lahab bicara seperti itu akhirnya turunlah surat al-lahab ini dan seterusnya gitu ya nah pada saat surat ini turun pun kata Ustadz Numan si Abu Lahab ini justru malah mengolok-olok gitu nggak takut tapi justru malah mengolok-olok dia bilang kalau semoga engkau yang binasa gitu nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan ayat-ayatnya ternyata ini udah setengah jam ya nanti kalau nggak selesai mohon maaf ya mungkin bisa dilanjutin di kesempatan yang lain siap Mbak agak banyak juga ini bahasannya yang pertama ayat pertama tabbats yada abi lahabi watab celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar celaka tabbats itu kalau teman-teman yang belajar bahasa Arab pasti tahu ini fi'ilmadi fi'ilmadi karena ada tak ada taknya ini ada tak ini menyampaikan bahwa si ini adalah feminim jadi di bahasa Arab itu ada feminin ada maskulin gitu ya kalau kedua tangan jadi bagian tubuh yang berpasangan itu biar menganggap sesuatu yang feminin gitu jadi karena yang disampaikan disini adalah kedua tangan Abu Lahab jadi tabbnya ini kata tabb ini pakai yang versi feminin gitu nah fi'ilmadi itu ada beberapa ada beberapa fungsi kegunaannya gitu ya yang pertama fi'ilmadi ini kalau bahasa Inggris itu past tense salah satu kegunaan fi'ilmadi itu adalah untuk menyampaikan tentang kepastian sebuah kepastian maaf ya ada suara anak kecil yang 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 pertama adalah menyampaikan tentang sebuah kepastian sebuah garansi gitu bahwa sih betul-betul si tangan Abu Lahab ini akan betul-betul binasa dan yang kedua adalah berdoa jadi mendoakan atas Abu Lahab jadi didoakan agar kedua tangan Abu Lahab ini hancur gitu ya kedua tangan Abu Lahab ini akan destroy gitu kalau kata nah tabb sendiri si kata tabb ini sebetulnya artinya itu itu kalau kita lihat di translate di Al-Quran kita itu biasanya ya hanya sekedar binasa gitu aja tapi sebetulnya kalau kata Ustadz Luman binasanya itu pelan-pelan gitu sedikit demi sedikit hancur dying slowly gitu dan sakit sakit sakitnya pelan-pelan tambah sakit pelan-pelan tambah sakit semakin lama semakin sakit begitu nah dan itu nanti juga akan dibuktikan sama Allah dengan cara matinya Abu Lahab gitu tabb itu juga berarti dikosongkan dari kebaikan-kebaikan jadi apapun yang dilakukan oleh Abu Lahab itu tidak akan berhasil selalu gagal gitu seperti halnya kalau misalnya beliau itu kan sering ingin menggagalkan dakwahnya Rasulullah nah justru dia itu yang sering gagal gitu justru nah kenapa kok yang Allah binasakan itu kok kedua tangannya gitu ya yang pertama itu karena kalau kita itu berbuat kita itu melakukan sesuatu itu kan memang kita pakai kedua tangan kita jadi seolah-olah itu menyampaikan bahwa apapun yang dia perbuat itu nantinya gak akan gak akan berhasil gitu selalu semuanya gagal semuanya celaka gitu yang kedua beliau itu juga sering ngelemparin Rasulullah dengan batu dengan kotoran gitu jadi itu yang dihukum yang dia pakai untuk ngelempar itu kan tangannya nah itu yang dihukum oleh Allah kedua tangan Abu Lahab ini binasa nantinya nah dan yang ketiga ada yang disampaikan Ustadz Luman itu adalah kalau kita pas waktu perang tangan kanan kita itu kan pegang pedang terus tangan kiri kita itu pegang tameng gitu perisai gitu ya nah tangan kanan ini fungsinya untuk menyerang tangan kiri fungsinya untuk bertahan nah kalau kedua tangan ini lumpuh gak bisa ngapa-ngapain artinya dia ya gak bisa menyerang dia juga gak bisa bertahan gitu betul-betul dinasalah dia tidak ada sesuatu yang bisa dia lakukan gitu nah ini dibuktikan dengan pada saat Abu Lahab mau mati pada saat dia mau meninggal dunia dia itu terkena penyakit itu yang kuarah banget dan penyakitnya ini seperti menular gitu jadi gak ada satu pun keluarga yang merawat dia dia sakit sendirian orang-orang itu takut untuk deket-deket sama Abu Lahab takut ketularan gitu jadi betul-betul dia itu ya seperti yang di janjikan Allah bahwa dia itu akan mati pelan-pelan semakin lama semakin sakit dan tidak ada yang merawat dia itu sampai akhirnya dia meninggal nah pada saat meninggal pun anaknya itu gak mau menguburkan Abu Lahab yang menguburkan anaknya itu menyewa nyewa orang nanti kalau salah saya tolong dibenerin Pak Heru mungkin yang bisa yang udah mendengarkan ini atau teman-teman lain juga yang bagian ini saya agak kurang nangkep tapi kayaknya sepenangkapan saya bahkan anaknya pun pada saat mau menguburkan Abu Lahab itu nyewa orang dan pada saat menguburkan itu hanya dilempar begitu saja karena saking mereka saking jijiknya sama Abu Lahab jadi dari kulitnya itu keluar nanah dan penyakitnya itu bisa menular jadi sampai gak ada orang yang mau pegang pada saat dikubur pun dilempar begitu saja nah lalu tentang kuniahnya tentang kuniahnya Abu Lahab ini kenapa kok Allah itu kok pakenya Abu Lahab kan biasanya kalau orang Arab itu ngasih kuniah itu artinya kita itu sedang menghormati orang yang kita kasih julukan itu apalagi lahab itu artinya kalau di jaman dulu itu sesuatu yang positif gitu ya kenapa kok Allah itu justru pakai kata Abu Lahab gitu karena karena nama tadi nama Abu Lahab itu Uzzah Abdul itu artinya hambanya Uzzah Uzzah itu ya salah satu nama berhalanya mereka gitu ya kalau padahal kan gak ada itu hambanya Uzzah Uzzah itu gak punya hamba jadi Allah gak pakai kata-kata itu tidak pakai nama itu tapi dijuluki dengan Abu Lahab nah sebetulnya ini pun juga bukan 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 cara Allah menghormati Abu Lahab tapi ini jendiran lahab yang dimaksudkan sama Allah itu adalah neraka gitu api yang menyala-nyala di neraka bukan 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 yang di konotasikan orang-orang Arab dulu sebagai sesuatu yang cantik gitu ya tapi sindiran bahwa seperti yang disampaikan di ayat selanjutnya yaitu saya selana ronda talahab jadi ini si ayat selanjutnya ini menjelaskan bahwa kuniyah Abu Lahab ini adalah sebetulnya sindiran yang menyampaikan bahwa Abu Lahab ini akan masuk ke neraka yang menyala-nyala begitu dan tab batziyata abi lahabi wat tab kata tab ini disampaikan dua kali seperti halnya Abu Lahab menyampaikan mengutuk juga dua kali yang pertama mengutuk agama Islam pada saat pertemuan pemuka-pemuka Quraish itu dan kedua mengutuk Nabi Muhammad pada saat di Bukit Sofa Allah pun juga mengutuk Abu Lahab ini dua kali di satu ayat itu dua kali kata tab disampaikan oleh Allah untuk mengutuk Abu Lahab ini sebagai garansi yang ini jelas akan terjadi gitu nah kemudian kita ke ayat selanjutnya yaitu ma'al na'an huma luhu wa makasab artinya tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan nah karena Abu Lahab ini kan ini ya orang terpandang itu tadi jadi dia pikir kekayaannya itu bisa beli bisa beli orang gitu bisa membeli apapun yang dia inginkan tapi disini Allah itu menyampaikan bahwa jadi ada beberapa cara menegasikan kalimat salah satunya itu dengan ma'a dengan harf ma'a ini nah ma'a ini tidak hanya sekedar tidak gitu sebetulnya tapi juga menolak sesuatu yang konsep yang sudah ada pada saat itu jadi konsep yang dibawa Abu Lahab pada saat itu kan pokoknya kekayaanku dan apa yang aku usahakan di dunia ini itu yang bakalan akan memuliakanku begitu kan ya nah tapi disini Allah itu menolak konsep yang dibawa Abu Lahab itu bahwa apapun yang kekayaannya sama sekali tidak berguna bagi dia dan apa-apa yang diusahakan itu juga sama sekali tidak berguna bagi dia kasab sendiri itu bisa diartikan anak-anaknya Abu Lahab anak-anaknya pun juga tidak berguna untuk dia gitu nah ayat selanjutnya yaitu saya selana rongda telahab tadi sudah sedikit saya singgung tadi ya nah saya ini itu untuk saya ini kalau di bahasa Indonesia artinya akan gitu ya terus ya selah itu kan dari dari presentensi itu ya untuk menyampaikan apa yang akan terjadi gitu future masa depan gitu saya kan juga untuk menyampaikan masa depan tapi saya ini nggak jauh-jauh saya ini akannya cuma deket gitu sebentar lagi gitu sebentar lagi akan terjadi nah disini juga disampaikan bahwa si Abu Lahab ini sebentar lagi akan masuk ke neraka yang menyala-nyala gitu nah kemudian di ayat selanjutnya kita bahas tentang Umu Jamil sekarang nah jadi surat ini kan terdiri dari dua bahasan gitu ya bahasan Abu Lahab dan bahasan Umu Jamil nah Umu Jamil ini tadi sudah saya singgung sedikit bahwa dia dari Bani Umayyah adiknya Abu Sofyan nah dia ini punya dia ini suka suka perhiasan si Umu Jamil ini suka banget sama perhiasan dia itu punya kalung yang sangat mewah yang dia sering pakai dipamer-pamerin gitu ya kalau dia jalan kemana dia pakai biar orang-orang melihat nah dia itu pernah bersumpah dengan kalung itu bahwa aku akan menginfakkan kalungku ini untuk untuk apa ya untuk memusuhi Muhammad gitu pokoknya ini modalku untuk memusuhi Muhammad ini modalku untuk menghancurkan Muhammad gitu makanya kenapa kok di ayat terakhir itu ada kata-kata kalung juga gitu ya Fijidihah Hablumim Masyad itu kalungnya karena dia pernah bersumpah dengan kalungnya akan membinasakan Muhammad begitu nah di ayat ini kan pakai kata-kata emro'atu gitu ya jadi Allah itu kadang-kadang pakai kata emro'atu kadang-kadang pakai zawj gitu di Al-Quran kapan Allah pakai emro'atu kapan Allah pakai zawj nah yang pakai emro'atu ini yang disampaikan Ustadz Numan itu yang pertama itu istrinya Abu Lahab kemudian pada saat Allah menceritakan tentang istrinya Fir'aun Asia kemudian pada saat menceritakan tentang istrinya Nabi Zakaria sebelum beliau hamil terus menceritakan tentang istrinya penguasa di zamannya Nabi Yusuf nah sedangkan zawj ini dipakai untuk mengisahkan istri-istrinya Rasulullah jadi yang yang disimpulkan oleh Ustadz Numan itu pada saat jadi yang kalau ada dua kalau ada yang pertama itu harmoni rumah tangga dan yang kedua itu anak kalau keduanya ini ada harmoninya ada dan anaknya ada itu maka akan pakai Allah itu akan pilih pakai zawj sedangkan kalau salah satu dari keduanya ini tidak ada itu biasanya pakai Imroatu gitu kayak misalnya yang jelas kalau Zawj itu kalau Rasulullah sama istri-istrinya jelas itu harmoninya ada anak-anaknya ada gitu ya nah kalau istri istri Fir'aun gitu harmoninya nggak ada yang satu baik yang satu jahat banget walaupun punya anak gitu ya terus istrinya Zakaria dengan Nabi Zakaria itu walaupun dua-duanya baik harmoninya ada tapi mereka nggak punya anak jadi mereka jadi istrinya disebutnya dengan Imroatu gitu nah sedangkan si sebetulnya si Abu Lahab dan istrinya ini kan sama-sama kompak juga ya harmoninya ada anak-anak juga punya tapi harmoni yang tercipta diantara mereka itu kekompakan untuk kekompakan kejahatan gitu jadi Allah tetap pakai kata-kata Imroatu disini untuk menyampaikan bahwa itu salah satu dari kedua ini mereka nggak punya terus Wamroatuhu sendiri ini sebetulnya kalau teman-teman yang udah belajar bahasa Arab ini kalau Ustadz Numan ini adalah khobar kedua artinya apa yang kan arti bahasa Indonesianya juga kalau di Al-Quran yang saya baca tadi dan begitu pula istrinya gitu ya jadi apa yang di terima oleh Abu Lahab hukuman-hukuman yang diterima oleh Abu Lahab itu nantinya pun juga akan sama persis di dapatkan juga oleh istrinya gitu istrinya juga akan dapat hukuman yang sama dengan Abu Lahab gitu kemudian kalimat selanjutnya Hamalatalhatob istrinya ini adalah pembawa kayu bakar gitu ya nah yang arti yang pertama ini ini juga diceritakan oleh Ustadz Nuzul Zikri jadi salah satu hukuman untuk Om Jamil untuk istrinya Abu Lahab ini adalah dia yang nantinya di neraka akan membawa kayu bakar untuk menyiksa suaminya gitu dia yang akan nambahin bahan bakarnya gitu dengan kayu bakar yang dia bawa dia padahal cinta banget sama suaminya kompak banget sama suaminya sampai bekerja sama untuk menghancurkan Muhammad begitu ya tapi justru nanti di di neraka dia yang akan menghukum suaminya dengan nambahin bahan bakar kayunya itu untuk menghukum Abu Lahab sebetulnya ini juga ini juga hukuman kan bagi hukuman bagi Um Jamil tidak hanya hukuman bagi Abu Lahab Um Jamil itu kan sayang banget karena saking sayangnya kalau dia nggak mungkin dong orang yang sayang itu mau menyiksa orang yang disayangi kan tapi yang terjadi nanti di di neraka adalah justru Um Jamil yang akan menyiksa suaminya gitu lalu arti yang lain adalah dulu di zaman Arab itu memang pembawa kayu bakar itu simbol dari sesuatu yang rendah sesuatu yang hina gitu gitu ya padahal kan Um Jamil merasa dirinya tinggi jadi ya ini salah satu penghinaan penghinaan Allah kepada Um Jamil gitu bahwa dia itu kayak budak-budak pembawa kayu bakar gitu nah arti yang ketiga yaitu ini kayak istilah gitu lah ya istilah kalau Ustadz Mungan bilang ini figuratif speech gitu artinya dia itu tukang bawa gosip kemana-mana gitu dia bawa gosip-gosip kesana bawa gosip kesini nyebarin sesuatu yang gak benar gitu nah itu salah satu arti hamalatal hatop gitu nah nah satu ketika pada saat Um Jamil itu denger bahwa dia itu sedang di dapet ayat dapet ayat yang menghinakan dia itu nyari Rasulullah s.a.w. nah pada saat itu Rasulullah s.a.w. itu sedang duduk bersama dengan Abu Bakar si Um Jamil ini bawa batu terlihat seperti membawa batu gitu nyamperin mereka berdua nah tapi Abu Bakar tuh agak-agak khawatir gitu ya tapi Rasulullah s.a.w. langsung menyampaikan bahwa gak usah khawatir dia gak bisa ngelihat saya kok gitu nah pada saat mendekati Abu Bakar Um Jamil ini tanya mana Muhammad gitu jadi memang pada saat itu Allah itu membutakan mata Um Jamil gak bisa ngelihat Rasulullah padahal Rasulullah itu duduk bersama dengan Abu Bakar pada saat itu gitu nah pada saat itu terus dia kayak bikin dia si Um Jamil ini emang terkenal pintar bikin puisi gitu nah pada saat itu dia terus bikin puisi puisinya intinya orang ini maksudnya Muhammad gitu ya tapi dia pakai dia istilahkan dengan muzammama gitu jadi zammama ini artinya seseorang yang terkutuk gitu kan kalau arti kalau nama Muhammad kan artinya seseorang yang terpuji seseorang yang mulia gitu ya nah tapi di sama si Um Jamil ini diganti namanya diganti jadi seseorang yang terkutuk terus di puisinya itu itu dia bilang ya kami sudah cukup dengan dia lah kita udah gak ada urusan sama dia gitu kami menolak agamanya dia dan kami gak akan ikut dengan hukum-hukum yang dia bawa gitu nah itu puisinya Um Jamil pada saat nyari Rasulullah SAW nah pada saat itu si Rasulullah SAW bilang ke Abu Bakar bahwa intinya kalau ada yang kalau ada yang menghina kita kita gak usah balik menghina gitu biarin aja kayak kayak kalau misalnya ada anjing menggonggong kalau kita digonggongin sama anjing kan ya gak mungkin kan kalau kita balik menggonggongin anjing itu gitu ya itu lalu yang selanjutnya ada VGDH Habaklumim Masad gitu yang tadi udah saya sampaikan bahwa selain selain kenapa kok dia dikasih hukuman kalung yang menjerat lehernya itu karena itu si Um Jamil ini pernah bersumpah dengan kalungnya bahwa dia akan menghancurkan Muhammad gitu itu aja sih kayaknya ya yang terakhir penutupnya sebetulnya ada beberapa catatan saya lagi tapi kayaknya kalau saya sampaikan ini nanti gak akan selesai setengah tujuh jadi saya langsung ke yang catatan terakhir saya aja poin terakhir saya di sini Ustadz Muman itu menyampaikan bahwa Surat Al-Lahab ini adalah salah satu mu'jizat Al-Quran Surat Al-Lahab ini diturunkan pada saat kedua orang ini masih hidup pada saat Abu Lahab dan Um Jamil masih hidup artinya kalau masih hidup itu kan ada kemungkinan berubah gitu ya ini di sini Allah itu mengutuk keduanya mereka bakalan ada di neraka mereka gak akan selamat gitu lah udah dikutuk begitu sama Allah kan bisa aja ya sebetulnya kalau misalnya mereka terbersit begitu mereka berdua terbersit untuk menghancurkan Muhammad gitu ya menolak apa yang disampaikan Muhammad bisa aja mereka syahadat pura-pura gitu itu yang bisa mematahkan ayat yang disampaikan ini tapi bahkan itu tidak terjadi mereka sama sekali tidak terbersit untuk berbohong kan bisa aja yuk yuk kita ini misalnya si Um Jamil sama Abu Lahab ngobrol gitu ya yuk kita udah pura-pura aja kita syahadat gitu biar si suratnya itu biar tertolak gitu tapi terbersit pun tidak Allah itu sama sekali tidak mengilhamkan mereka untuk terfikir hal itu gitu ya jadi ya mereka berdua Allah betul-betul mati dalam keadaan kafir gitu jadi ini adalah salah satu mu'jizat bahwa prediksi Al-Quran itu benar gitu bahwa janji Allah itu selalu benar Allah itu tidak pernah bohong gitu tidak pernah ingkar janji gitu aja Mbak Nifah dan teman-teman mohon maaf kalau banyak kekurangan karena saya emang bukan saya tuh kalau biasanya cerita tuh ceritanya sama anak-anak sama anak-anak saya sama anak-anak di TPA kalau sama teman-teman yang apalagi yang ada di nak Indonesia ini bener-bener orang hebat-hebat semua ya jadi saya sebetulnya agak minder agak grogi ini mohon maaf ini aja dari saya saya masih akan tetap mantengin Zoom-nya tapi mohon maaf saya mute nanti karena saya harus nyambi-nyambi dengan house things lah siap harus siapin anak-anak baik terima kasih banyak mohon maaf kalau banyak salah kata diri saya luar biasa walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh jasakilah dan kasih lomba Wisti suka banget sharingnya Mbak Wisti enak mengalir gitu dan masih betah sebenarnya Aduh masih betah gitu gak apa-apa gitu masya Allah banget ya Mbak Wisti walaupun di sana di tempat Mbak Wisti sedang ada mati aliran atau sedang mati listrik sehingga Wifi di rumah Mbak Wisti juga mati tapi Mbak Wisti tetap semangat berbagi di sharing ibu pagi ini bersama teman-teman semua dan Alhamdulillah dari Mbak Wisti tentang surat Allahab gitu ya bagi teman-teman yang mau bertanya maupun sharing silahkan ya di sini mungkin Mbak Wisti sudah tadi udah sampaikan akan di mute nah di sini Pak saya akan meminta bantuan ke Pak Heru misalnya ada yang bertanya gitu silahkan Mangga yang mau bertanya ataupun mau sharing Pak Heru thanks atau mungkin tadi saya ada yang keliru mungkin atau ada yang kurang gitu mungkin Pak Heru bisa tambahin ya atau sebelum Mbak Wisti di mute ada kata-kata quote motivasi buat kita semua gitu Mbak terkaitin surat Allahab apa ya ini aja sih saya memotivasinya ini aja tentang tentang Ramadan ini aja ya boleh boleh bahwa ini kan udah seperti yang disampaikan Mbak Nifah tadi ini sudah hari ke-16 artinya udah setengah jalan lebih kalau misalnya kemarin-kemarin itu kita belum belum merasa pol-polan gitu ya ayo digas mulai hari ini gitu karena kalau kalau kita lihat balapan juga biasanya baru di akhir-akhir itu justru gasnya tambah kenceng gitu biar cepat sampai finish kan gitu kan nah jadi ini jadi ini ya ini kalau misalnya kemarin-kemarin kita masih belum pol-polan ya ayo kita gas dari sekarang jangan sampai jangan kasih kendor lah jangan kasih kendor ya jangan kasih kendor tetap semangat apalagi nanti kalau udah masuk malam 21 sampai selesai gitu tuh harus bener-bener pol-polan nah gitu udah gitu aja Mbak terima kasih banyak Mbak Wisti ya ini aja ini juga jadi reminder buat aku ya mengecek nah ini impian atau apa catatan-catatan di untuk memperbaiki Ramadan kemahin di Ramadan tahun ini gitu ya ini apa aja nih yang sudah diperbaiki gitu dan mana yang masih kurang gitu nah silahkan teman-teman yang sharing yang mau menambahkan mau tau maupun bertanya silahkan silahkan Mangga Pak Heru tes suara Mbak Dewi Mbak Dewi muncul Mbak Dewi Pak Heru siap siap Mangga Pak Heru ya ini luar biasa ya apa namanya sharing dari Mbak Wisti ada beberapa poin sih tadi menarik banget yang kenapa musuh-musuh Rasulullah musuh Allah itu banyak kenapa yang dipilih Abu Lahab ya padahal banyak musuh yang lain ya karena sekali ini karena kebangetan banget gitu kan ya Pak pamannya paman kok kayak gitu gitu kan jadi ya kalau kita mungkin saya nggak tau Alhamdulillah paman saya baik-baik semua ya kalau misalnya kita punya paman yang kurang baik ya berarti nggak bisa apa segolongan bisa bukan segolongan maksudnya kayaknya nggak akan separah Abu Lahab gitu mungkin ya mungkin paman kita masih jadi itu poin yang penting karena saya juga ini pengalaman ada beberapa mesjid juga di lingkungan saya di kompleks itu ada mesjid masih ada juga kelompok pengajian yang lain yang di luar 3 mesjid itu jadi jadi banyak cerita-cerita juga jadi ada juga di mesjid yang lain juga di mesjid kantor yang di Jakarta di mesjid kantor yang di lokasi pabrik itu juga banyak cerita-cerita juga gitu kan jadi ada yang apa yang aku design 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 apa nggak nggak mau jadi pengurus lagi gitu kan kenapa karena nggak cocok gitu kan dengan ada yang ada orang yang yang sama pengurus yang nggak cocok terus kan emang dia sekejam Abu Lahab atau emang dia sekejam Fir'on nggak sih ya nggak sih cuman nah gitu kan jadi jadi kalau kita belajar dari Rasulullah gitu kan kita punya pembanding yang ih kayaknya ini nggak anu deh nggak nggak separah nggak separah itu gitu terus tadi Mbak Wisti cerita juga bahwa Abu Lahab ini kan sebenarnya apa namanya good looking gitu ya terus terpandang kaya raya tapi terus juga dari dari segi arti dari namanya saja sinar atau cahaya merah di wajahnya gitu kan pokoknya good looking bersinar terpandang kaya raya gitu tapi pada saat menjijik apa dikeburkan itu menjijikan gitu kan sampai dilempar gitu atau dibuang jadi ini kayak from hero to zero ya mudah-mudahan kita justru yang sebaliknya gitu ya ya kita nggak zero-zero amat lah ya kita mungkin middle-middle tapi mudah-mudahan kita nanti berakhir menjadi hero gitu ya berakhir khusus khatimah berakhir di tempat yang baik di dekat di sisi Allah s.w.t terus nah kan kita menyaksikan dengan mata kepala dan dengan telinga kepala juga sendiri bahwa Mbak Wisti posisinya ya di 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 Jogja ya kan terus lampunya mati gitu kan terus jaringan juga cuma satu dan itu nah itu kayak untuk saya sendiri kayak teringat kemarin Al-Kawthar itu nikmat yang banyak gitu kan Allah sudah memberikan nikmat yang banyak jadi teman-teman mungkin istilahnya itu sendiri sudah memotivasi gitu jadi yang dengan kondisi dimana mati lampu dengan kondisi dimana jaringan cuma satu dan Alhamdulillah masih sering terlihat dapat terdengar jelasnya daripada tidaknya dari Alhamdulillah itu pun Mbak Wisti ter tetap sharing gitu kan jadi ini kayak apa namanya menjadi motivasi tersendiri itu saja sudah menjadi motivasi tersendiri untuk teman-teman yang mungkin bisa menikmati lampunya nggak mati gitu jaringannya banyak mungkin wifi nya di rumah juga ada cadangannya gitu kalau wifi yang satu mati masih ada wifi yang lain karena mungkin persiapan anak-anak yang apa biar learning from home nya biar nggak ada masalah gitu kan jadi ini bener-bener sebuah nikmat yang banyak terus satu lagi ini ada hubungannya dengan kita membahas Al-Lahab atau Al-Masad ini ada hubungannya dengan Al-Israq Quran Surat Al-Israq Surat ke-17 ayat 45 ini saya suka dengan angkanya yang 17 Agustusnya aja nggak ada terus 45 jadi Quran Surat 17 ayat 45 itu ada hubungannya dengan yang tadi diceritain Mbak Wisti terkait saat Rasulullah sedang duduk di sebuah masjid bersama Abu Bakar tadi jadi ketika melihat istri Abu Lahab Abu Bakar kan bilang ke Rasulullah gitu kan wah Rasulullah dia telah muncul nih istrinya Abu Lahab nih gawat nih nanti dia akan melihatmu gitu kan maka Rasulullah SAW bersabda sungguhnya dia tidak akan pernah melihatku dan beliau membaca Al-Quran yang beliau pegang teguh yaitu itu Surat Al-Israq Surat ke-17 ayat ke-45 dan apabila kamu membaca Al-Quran saya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup makanya si istri Abu Lahab ini nggak bisa melihat Rasulullah SAW itu mungkin tambahan sedikit dari saya ya terkait poin-poin yang tadi saya pelajari menyemak dari penyampaian Mbak Wisti mungkin dari teman-teman yang lain kalau ada tambahan silahkan terima kasih banyak Pak Heru silahkan teman-teman yang mau menambahkan mau sharing tadi aku juga poin yang aku tapi aku ada juga sih yang tentang hijrah gitu jika kita hijrah mungkin di keluarga ada yang mendukung ada juga yang menolak gitu tapi kita jangan sedih karena dari dulu gitu ya zaman Rasulullah pun Rasulullah sudah mengalami itu dan lebih pahit gitu silahkan ada Mbak Karisma ada Mbak Aulin Mbak Dewi Mbak Dina yang mau menambahkan silahkan mau sharing Mbak Ika Mbak Ika Herawati Mbak Ima Tenor Aziza silahkan yang mau nambahkan sharing ataupun mau bertanya mah enggak dari Mbak Trias Pak Herun minta tolong nanti dijawab ya sebenarnya Mbak Wisti udah udah di mute Mbak Masya Allah jasakilah Mbak Mbak Kisah Abu Lahab membuat saya teringat bahwa Allah SWT akan mengunci hati seorang disbeliever sehingga ia tidak bisa menerima kebenaran mohon koreksi jika salah saya jadi terpikir pada poin seperti apa seseorang terkunci atau dikunci hatinya dari kebenaran kalau dari kisah Abu Lahab surat turun setelah ia mencelahu Rasulullah apakah itu bisa menjadi patokan ya ya gimana Pak Heru ya kalau sepengetahuan saya yang saya pelajari dari berbagai lecture Satu Man itu kita tidak ya apa namanya tidak bisa menyimpulkan sendiri kecuali ketika memang Allah sudah mengunci atau ketok palu ya kalau belum ada ketok palu dari Allah itu kita tidak berhak untuk apa namanya menggeneralisir jadi atau Ustaz juga pernah menggunakan kata ekstrapolate gitu kita tidak bisa bisa melakukan ekstrapolasi terhadap sesuatu yang terjadi yang mirip-mirip dengan kejadian seperti itu karena sudah jelas bahwa apa namanya bahwa Allah yang hilang gitu dan ayatnya turun gitu kejadian sebelumnya memang memang si Abu Lahab ini kayak menentang Rasulullah terus juga apa malah balik mengatakan kamu aja yang apa yang yang akan kenalakna dan sebagainya seperti halnya ini mengingatkan saya pada cerita Nabi Nuh alaih salam berada putranya gitu kan jadi Nabi Nuh sendiri kan tidak menyerah jadi tetap terus gitu berdakwa sampai 950 tahun itu dan apa Nabi Nuh tidak menjudge putranya sendiri bahwa ini putranya pasti enggak akan beriman gitu walaupun aku apa ingatkan setiap hari kirim reminder besokannya di-remind lagi anaknya gitu kan sampai benar-benar turun ayat dari Allah sendiri yang mengatakan bahwa dia bukanlah familimu atau saudaramu atau sudah memang terputus ya begitu sudah ketok palu dari Allah barulah kita apa namanya barulah kita oh ya sudah gitu bukan bukan menyerah tapi artinya sudah ada sudah ada apa keputusan gitu dari yang mahasgalanya ini sebenarnya membuat kita atau menjadikan kita tidak menyerah untuk melakukan dakwah ini karena kita bukan Nabi kita bukan Rasul kita tidak mendapatkan apa apa namanya tetok palu dari Allah itu gak ada lagi gitu kan jadi kita seharusnya tetap tidak menyerah dan ini juga sekaligus mengingatkan saya pada apa kejadian di di Swiss itu pernah ada gerakan untuk membangun ini ya masjid atau menara masjid gitu kan terus ada seorang anggota parlemen kalau gak salah itu yang sangat menentang gitu jadi kayak jadi Abu Lahatnya gitu terus banyak kutukan juga dari umat Islam sendiri kepada anggota parlemen di situ saya lupa namanya tapi akhirnya apa yang terjadi adalah orang ini suatu ketika muncul di apa namanya di seminar Islaman gitu terus dia tersadarkan dia tercerahkan dia hijrah dia masuk Islam bahkan dia juga mengajak anaknya dan anaknya juga masuk Islam jadi tidak tidak bisa kita menurut saya silahkan dikoreksi juga ini pendapat saya yang juga bisa salah untuk kondisi umat zaman sekarang ketika tidak ada tidak ada lagi ayat yang turun karena sudah sempurna Al-Quran jadi tidak ada lagi yang mungkin di ketok palu oleh Allah selama kita masih bisa mencoba ya kita terus mencoba jadi apa namanya kalau misalnya yang dimaksud adalah patokan bahwa ketika Abu Lahab melakukan seperti itu terus ada orang di zaman now gitu yang melakukan seperti itu berarti dia juga satu satu klub ya satu klub dengan Abu Lahab ya kita ini dulu kita kitab apakah ada turun ayat tabat jahada tabat jahada tabat jahada siapa gitu pulan pulanah gitu kan jadi kalau tidak ada ayat itu kan berarti ya kita tidak bisa ekstrapolasi ke situ itu menurut saya dan ini Pak baik terima kasih Pak Heru tadi siapa yang bertanya ya begitu jawabannya Mbak Trias dari Mbak Siti Mbak Trias biasa rajin bertanya atau mau sharing menambahkan Mbak Siti mana Mbak Siti kalau misalnya teman-teman tidak ada lagi yang mau bertanya maupun sharing maka akan saya cukupkan pertemuan sharing subuh pagi ini ya Pak Heru ya siap baiklah karena sudah tidak ada lagi Mbak Wisti Terina Terina Suartini bisa mau teh mau menambahkan atau mau bertanya ataupun mau sharing silahkan oke oke tidak apa-apa oh saya telat tidak apa-apa Mbak Siti baik karena tidak ada lagi yang bertanya ataupun sharing maka sesi sharing subuh pagi ini kita cukupkan sampai di sini bagi teman-teman jangan lupa untuk apa sharing aliran rasa catatannya ya karena kita ada giveaway sekali lagi infonya ada giveaway tentang aliran rasa perubahan diri gitu ya di Ramadan tahun ini di Ramadan sekarang apa ketika mengikuti sharing subuh bersama anak Indonesia itu perubahannya apa silahkan ditulis di share di grup ataupun di japri melalui saya ya di DM di telegram Nifafu itu silahkan baik karena sesi kita udah selesai dan teman-teman udah nggak ada lagi yang mau bertanya maupun sharing maka kita cukupkan sesi sharing subuh Ramadan pagi ini dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah dan doa penutup majelis subhanakallahumma Assalamualaikum 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 Baik Pak Heru terima kasih banyak ya Pak Heru sudah menemani dan udah menembahkan bagi ini baik sama Afwan Lahi taufiq walidah ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh